Halo, kembali lagi dalam Dimultipool Channel. Kali ini, kami akan membahas tentang proses penggalian kolam renang yang baik dan benar. Sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Banyak sekali proses dalam pembuatan kolam renang, dan proses penggalian termasuk dalam salah satu proses yang ada di dalamnya. Proses penggalian tanah yang akan diperuntukkan untuk membuat sebuah kolam renang memang terlihat seperti pekerjaan yang sepele. Namun, jika proses penggalian tidak dikerjakan oleh ahlinya, pekerjaan ini akan berdampak kepada bengkaknya biaya dan molornya waktu pembuatan kolam renang Anda. Penggalian kolam renang harus dilakukan oleh tenaga profesional yang tugasnya khusus hanya melakukan penggalian. Ada beberapa hal yang harus kita tahu tentang proses penggalian untuk kolam renang. Salah satunya adalah, kapan harus dilakukan penggalian. Penggalian masih termasuk proses awal pengerjaan sebuah kolam renang setelah proses boplang. Setelah mengetahui ukuran dan posisi yang diinginkan dengan proses boplang, selanjutnya akan dilanjutkan proses penggalian. Proses ini tentunya disesuaikan dengan ukuran dan dalamnya kolam renang yang Anda inginkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk proses penggalian kolam renang? Memang, Anda tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk proses penggalian kolam renang. Karena itu biasanya sudah termasuk ke dalam borongan dari segi kontraktor pembuatan kolam renang. Untuk banyaknya pekerja yang melakukan proses penggalian kolam di video ini, dengan ukuran sekitar 3,5 x 8 meter itu, cukup dilakukan oleh 4 sampai 5 orang. Dan untuk banyaknya pekerja, berbanding lurus dengan luasnya kolam renang yang diinginkan oleh konsumen. Dengan menggunakan pekerja tukang galik khusus sesuai dengan luas kolam, kita bisa menghemat waktu dan biaya penggalian. Demikian pula yang kami lakukan. Setiap pekerjaan penggalian tanah yang diperuntukkan untuk membuat sebuah kolam renang, kami selalu menggunakan tim khusus yang bertugas untuk melakukan penggalian tanah. Dengan demikian, pekerjaan bisa terselesaikan sesuai dengan target, sehingga berdampak pada hematnya anggaran operasional. Sebagai alternatif penggalian lainnya yang bisa menghemat waktu, yaitu dengan menggunakan alat berat. Namun, sayangnya penggunaan alat berat ini hanya bisa dilakukan jika lahan dan kolam renang tersebut memungkinkan. Artinya, penggunaan alat berat tidak bisa dilakukan di berbagai kondisi. Sebagai contoh, dalam proyek kami yang ditampilkan kali ini adalah sebuah proyek pembuatan kolam renang konsumen kami yang berada di bilangan BSD, Tanggerang Selatan. Posisi kolam renang yang ingin dibuat ini memiliki akses yang cukup sulit, sehingga alat berat akan sangat sulit untuk menjangkaunya. Dan jika dalam kondisi seperti ini, maka proses penggalian dengan cara manual merupakan cara yang paling efektif. Sedangkan, untuk proses pengerjaan penggalian tergantung dari besarnya ukuran kolam yang ingin dibuat. Dalam proyek kolam renang kali ini, dengan ukuran yang kami sebutkan sebelumnya, kira-kira akan memakan waktu penggalian sekitar 8 hari. Pemilihan kontraktor kolam renang yang profesional sangat berpengaruh terhadap setiap proses pengerjaan kolam renang Anda. Jangan sampai kolam renang yang sudah Anda impi-impikan sejak lama hanya bertahan beberapa tahun saja. Untuk itu, kami juga menyediakan jasa pembuatan atau renovasi kolam renang, ataupun kebutuhan aksesoris untuk kolam renang Anda. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera dalam video ini, atau Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Itu saja ulasan singkat kami mengenai proses penggalian kolam renang. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!